Gudang dan pabrik kursi plastik Mark Blushark di kawasan Mas Pion, Manjar, Gresik terbakar hebat. Lima mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjenakan api yang berasal dari lantai dua pabrik. Beginilah kondisi terbakarnya pabrik sekaligus gudang milik PT Blushark di Jalan Beta, kawasan Mas Pion, Manjar, Kabupaten Gresik. Terlihat api menjelati seluruh bangunan pabrik sekaligus gudang yang memproduksi kursi berbahan plastik dan beberapa ledakan juga terjadi yang diduga berasal dari mesin pembuat kursi plastik. Menurut beberapa saksi mata, kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 siang saat para pekerja sedang melakukan pekerjaan. Melihat ada api yang berasal dari lantai dua, ratusan pekerja langsung berhamburan menyelamatkan diri keluar lokasi kebakaran dan beberapa diantaranya menyelamatkan barang produksi dengan memasukkan ke dalam mobil boks. Beberapa mobil pemadam kebakaran terlihat hilir mudik masuk pabrik untuk memadamkan api. Dari lantai dua, apa tempat penyimpanan apa itu? Jumlah tadi, lantai satu. Waktu kebakaran tadi, semua pada kerja atau bagaimana? Pada kerja, langsung lari ya? Tabur atau bagaimana? Langsung lari semua? Ada teman-teman yang kejebak di sini? Tidak ada. Semua kabur semua tadi ya? Berapa orang temannya yang di dalam tadi? Banyak. Banyak? Ada ratusan? Banyak. Sementara itu, Suyono, camat manyar Kabupaten Gresik yang ikut memantau perkembangan pemadaman kebakaran dari lokasi mengatakan bahwa yang terbakar merupakan satu gudang dan pabrik dari empat area gudang di tempat ini. Terkait penyebab kebakaran, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemilik pabrik dan kepolisian untuk memastikan penyebab dari terbakarnya pabrik ini. Yang terbakarnya adalah PT. Busak, produk kursi atau alat-alat dari bahan plastik PT. Busak di kawasan Mas Piyo. Sementara ini satu gudang kita, lihat ini satu gudang, kami bersama Muspika, bersama teman-teman dari kawasan industri Mas Piyo, Pak Kamto, dan teman-teman yang lain, ini berusaha untuk membantu mematikan api yang masih membesar ini. Biar tidak menjarah ke kanan-kirinya PT. Busak ini. Lima mobil pemadam kebakaran dari PT. Mas Piyo, PT. Cipe, PT. Petrokimia, PT. Kas, dan Pemkap Kersik diturunkan dalam musibah ini. Akibat kejadian ini, karugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.